GATUN KONTRAJUTSU Alright guys Ya hari ini gue bakalan mainin game Aragami Dimana ini adalah pertama kalinya gue mainin game ini di channel ini Dan gue gak tau di Indonesia ada yang pernah main atau enggak Yang pasti ini adalah Aragami yang discount di Steam Makanya gue beli Kalo tidak discount tidak dibeli Dan satu hal yang menarik disini adalah Ketika gue pencet story ternyata ini bisa single player dan juga multiplayer Gue gak tau multiplayernya kayak gimana Mungkin nanti gue bakalan cobain entah sama siapa Menurut kalian gue cocok mainin game ini sama siapa Kalian komentar aja di bawah oke Dan 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 Tadi gue udah nyobain chapter 1 Anjir chapter gitu Chapter 1 Dan itu adalah tutorial dari game ini Jadi gue nyobain dulu biar gue tau step-stepnya seperti apa Tapi ternyata ada storynya dan semua story yang ada di chapter 1 itu gue skip Jadi kita bakalan coba ulangin dari chapter 1 Siapa tau ini jadi game story pertama gue yang tamat Gue gak tau Dan apakah game ini bisa tamat gue juga gak tau Dan kalo misalkan setelah kalian nonton video ini ternyata seru Kalian komentar aja di bawah Gue terusin game ini seminggu berapa kali Apakah seminggu sekali Seminggu dua kali Atau seperti apa ya Yang pasti kalo misalkan ini memang gamenya story Ini bakalan minim edit Dan ini bakalan mempermudah gue untuk memproduksi video Yaudah guys kita langsung coba aja di story Kita coba di single player Dan ya difficultnya kita normal aja Ya jadi disini gamenya cukup menarik Tadi gue cobain tutorialnya Dan by the way Kok Langsung Chapter 2 Kayaknya gue bakalan restar chapter Gue kira bakalan Ngulang lagi Ternyata tidak ya Ya Allah Ternyata masih di chapter 2 Ini gimana caranya gue masuk ke chapter 1 lagi bapak Ya setelah sekian lama gue cari Ternyata memang susah ya Gak nemu Tapi intinya di chapter 1 itu Gue cuman ada tutorial Dan ada sedikit storynya Ya storynya gue skip lagi ya Jadi gue gak tau nih Si ninja ini siapa Dan apa tujuannya dari game ini Jadi kalian yang tau di chapter 1nya Ceritain apa aja Tolong komentar di bawah biar gue baca Yang pasti gue bacain komentar kalian satu-satu Dan memang gak semuanya dibalas Paling di love juga sedikit banget ya Yaudah kita langsung aja mulai guys Kita coba Intinya adalah di chapter 1 gue diajarin Gimana caranya gue teleport Pake klik kanan Dan ini keren banget coy Ini ada cooldownnya gak sih Oke ada cooldownnya kayaknya sedikit Dan Ngekillnya itu pake spasi guys Bukan pake klik kiri Gue kira bakalan pake klik kiri yang free action gitu loh Ternyata enggak Kita ada kayak Kondisi-kondisi tertentu Dimana kita baru bisa ngekill musuh Dan kalo misalkan kita liat disini Gue jadi hitam itu karena gue di bawah bayangan Kalo misalkan gue di bawah bayangan Itu gak keliatan sama orang Jadi kayak skill pasifnya gitu loh Terus Jongkok disini bukan C ya Gak kayak PUBG Jadi agak Agak gak biasa gitu Gue pake CTRL Dan kalo lari Masih pake shift sih Jadi kita langsung aja Kita ikutin misi selanjutnya Ini dia nih Kita mulai story di chapter kedua Ini game pertama Tapi chapter kedua langsung gimana nih Agak gimana Oh wow Tadi apa ya This again Oke Oh ceweknya namanya Yomiko Asal something Dia liat something Mungkin tadi pas ada something Itu dia ngeliat sesuatu ya Ini kok Ngobrolnya kayak Kayak begitu anjir Aku ada yang lain Ketika aku berjalan Sebelum aku ketemu Apa artinya itu Siapa tau Jadi dia Kayaknya dapet Visu Kayak efisien gitu Cuman Masih jadi misteri ya Who knows There are many Writing about The ritual I use To invoke you Hopefully We will find out Soon Oke Jadi intinya Ini di chapter kedua Sebenernya Belum ada penjelasannya Dan kemungkinan Di chapter satu pun Gak ada penjelasan Let's get moving Can Evaporating Itu apa ya Headdown Mohon naap nih Bahasa inggris juga agak Gimana gitu Oke tunggu Apa Ah Kau bilang Kau bilang Kau bilang Kau bilang Kau bilang Jadi tubuh si ninja ini Dibikin dari bayangan Oh mungkin itu Alasannya kenapa Ketika dia dibawa bayangan Dia gak keliatan Mungkin menyatu Menyatu ya Jika ray Of sunlight Touch It Hah Maksudnya Jadi gimana At this point Aku benar Kau bilang Kau bilang Hei I'm sorry Oh mungkin Kalo misalkan Matahari Muncul Pasti Terjadi sesuatu Nih sama Si ninja ini Luca Ragami Di mana Scarle Ok F Oh F F F Ketika ada skill? Ketika ada skill? Ketika ada skill? Ketika ada skill untuk mempelajari tentang pas dan memperkenalkan potensial Aragamis. Buka skill screen dengan mencet F1. Dan investasi skill poin di shadow, teknik, dan upgrade. Oh, maaf. Ah, Aragamis skill, F1. Oke, sip. Oh, ini ada skill baru nih. Oh, enter to unlock. Oh, klik dulu kali ya. I'm at any surface and hold left button to create a path of shadow. Create shadow to move around unnoticed. Oh, jadi ini jurusnya kayaknya, jurus sembunyi-sembunyi untuk membunuh gitu ya. Or to live to provisional lit surface. Gue gak begitu ngerti, udah amat. Yang pasti gue udah unlock ini. Mungkin tutorialnya. Oh, ini tutorialnya ternyata. Oke. Space to back. Oke, sip. Ah, you observed it's our amazing whatever it was. It seems to have made you stronger. Let's keep on. Ih, lambat sekali Okto bacanya. Oh, klik kiri. Shadow creation. Oh, wow. Oh. 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 Oke. Terus. Oh, klik kanan. Habis klik kiri, klik kanan. 5 minit kemudian. Ini loh buat... Buat... Pindah teleport yang gue bilang. Terus kita kemana? Oh, klik kiri. Ehm. Ehm. Mohon maaf nih. Gue gak bisa klik kiri loh. Oh. Oh. Bentar, 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 bentar. Ada cooldownnya kayaknya, Pak. Eh, tadi bisa klik kiri. Sekarang gak bisa. Gimana sih? 12 seconds later. Oh. Harus ngecharge dulu apa? Di shadow. Eh, gimana sih? Makenya? Gue masih bingung makanya gitu loh. Ternyata gak perlu pake klik kiri itu ya. Tinggal klik kanan ya. Jadi dia bikin bayangan gitu. Apa gimana? Gue bingung. Yang pasti yang kepake klik kanan doang, Pak. Ini, Pak. Tuh. Ah. See the temple? That where we... Bangsat. Udah tau, Inggris gue pas-pasan cepet banget sih. Yaudah, kalian baca manual aja ya. By the way, keliatan kan sedikit ya ya. Walaupun kehalangan dikit sih. Ya, maaf. Oke. Oke. Kita harus tetep di dalam bayangan. Oke. Gue sudah mulai ahli nih ya. Oke. Kita pindah ntar bayangan aja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. By the way, kita kalau misalkan kena pedang yang ada cahayanya itu. Langsung meninggal ya guys ya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ketauan kah? Weh. 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 Weh, jangan gitu dong. Menyelinap, menyelinap. Uh. Uh. Wah, hahaha. Langsung meninggal. Hahaha. Kok? Oh, mayat yang tadi ketauan. Oh. Kita gak boleh bunuh berarti. Oke. Wow. Jangan kecahaya. Oke. Oke. Ini jadi misi head and streak anjir. Eh, ini air ya? Mohon maaf nih. Oke. Huh. Huh. Akhirnya kita lolos. Oke. Oke. Terus kita kemana ini? Wih Allah. Atas lagi ya gue. Ngeri. Ini boleh bunuh gak sih? Sekarang? Eh, boleh bunuh gak sih? Maaf-maaf nih. Oke. Oh. Gak perlu bunuh ternyata guys. Ini lumayan membingungkan ya. Bagi nyubi seperti gue ya. Dan yang gue bingung tadi klik kirinya tuh bikin shadow doang gitu. Oke. Gue lewat atas aja. Gue takut. Waduh. Ada penjaga lagi. Lewat yang lain kali ya? Lewat yang lain kali ya? Lewat sini kali ya? Kagak bisa juga bos. Bos. Gimana caranya gue kesana ya? Yang gue bingung tuh ini boleh bunuh apa kagak? Itu doang sih. Uh. Ada penjaga pak. TPP Gaming. Oke. Ah. Ah. Hehehehe. Wehehe. Hehehe. Ah. Goblok. Hehehehe. Kaget gue. Kaget gue. Goblok. Hehehe. Nah. Ini apa nih? Klik kiri. Ah. Gimana sih maksudnya? Klik kanannya ini worth itnya ke tempat yang ada gelapnya. Atau gimana sih? One eternity later. Oh. Agak lama. Oke 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 oke. Ah. Jadi klik kanannya itu cuma bisa untuk pindah ke ada yang bayangan kayak gitu guys. Gak bisa yang terang gitu ya. Jadi klik kiri fungsinya untuk bikin bayangan biar kita bisa pindah. Tapi permasalahannya adalah sering ngebug bapak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa lincah gitu loh. Paham gak sih? Iya. Oke. Tuh tadi dapet vision-vision lagi ya. Wow. Gue mulai. Mulai tertarik ya. Untuk memainkan game ini lagi ya. Oke. The vision. What do they mean? Apa artinya dari bayangan tersebut? Bukan bayangan sih. Penglihatan ya. I don't know. Ini kayaknya arwah atau apa gimana ya. Kayak setan tiba-tiba ada anjur. Aku pikir kayak aku ada di sana. Aku pikir aku menggunakan esensi. Jika kamu sudah menggunakan esensi. Ini baca nih gimana esensi kan ya. Kamu tidak bisa menjadi luar di luar juga. Dan kamu diputuskan malam ini. Ingat? Oh wow. Oke. Dia lahir pagi ini maksudnya gitu. Mohon maaf nih ya. Bahasa Inggris gue. You know lah. But if I'm not seeing memories. Then what am I saying? Seeing. Saying gitu. Whose vision are these? Intinya kita masih mempertanyakan. Penglihatan yang tadi. Cuplikan-cuplikan itu ya. Gua gak tahu katanya intinya gitu. Hmm. And how can the Raven help us? Raven apa ya? The Raven itu? Nama orang apa? He has been keeping an eye on Kaiho. Activities he should be able to lead us to the talismans. Okay. Talismans. Talisman itu tempat apa orang? The magic seal that Kaiho use the impression text is power from six talisman. Six talisman berarti benda ya kayaknya. We need them all to break it. Okay. So we have to get all of them before rescuing you. Oh. Oh. Rescuing you. Nyelamatin si cewek ini. Berarti si cewek ini kayaknya ditahan atau kayak gimana. Tapi dia bisa kayak apa? Teleporting bukan teleporting sih. Munculin arwahnya mungkin keluar dari raganya kayak gitu. Terus ngobrol sama dia. Ah. Yes. And thanks to this Raven. It won't take all night to find them. Hopefully. Okay. 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 Oh iya ya. Kalo dalam bayangan kita bisa leluasa. Klik kanan. Oh. Oh ini. Lihat nih. Ah. Tiap kita pake skill. Ah itu hitam hitamnya tuh. Naik nambah. Oh iya ini cooldownnya guys. Oke. Kita pelajari dulu. Oh kan kalo dalam bayangan itu ngericas. Kalo misalkan di luar bayangan. Itu gak ngericas. Oke. Kita abisin dulu coba. Tuh kan. Ah. Abis ya. Ya 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 ya. Akhirnya gua paham. Kenapa tidak lincah. Sebentar. Kalo misalkan gua pake klik satu. Oh. Boros sekali ternyata ya. Mana untuk yang bikin shadow itu boros banget guys ternyata. Sumpah boros banget. Pantesan tadi gak bisa ya. Ya 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 ya. So di chapter 2 kita belajar lagi something ya. Thank you. Dan kayaknya gua bakalan sampe. Oh. Apa ini. So objective. Exit di area. Oh. Pencetnya itu buat. Objektifnya ya. Siap. Nah kita kemana nih. Kita harus explore gak sini. Enggak kan ya. Oke. Ya 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 ya. Oh wow. Wow 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 wow. Easy boy. Gua gak liat ada orang anjir. Disini. Hop. Hop. Masih bunuh. Hahaha. Mati. 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 Wih. Easy boy. Hop. Hop. Hahaha. Sangat puas sekali ya. Hop. Wow 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 wow. Gak bisa gitu ternyata guys. Gak bisa gitu guys. Memang kita bukan diciptakan untuk rusuh ya bunuhnya ya. Kita diciptakan untuk bunuh ala ninja yang sembunyi-sembunyi. Oke. Untung. Tadi gua. Pake bayin gua gak ngajar ada penjaganya. Aduh sendawa gak. Eh eh maaf 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 maaf. Oke. O. Oh ngekill juga ada ininya. Ada cooldownnya. Makan Oh enggak deh Enggak ada cooldownnya deh Oh kalau dalam cahaya Cooldownnya Bakalan turun gitu loh guys Lah Kaga bisa nge-spasi Yaelah Itu nge-glitch apa gimana ya Oke Pindah Mohon maaf nih guys Masih noob gitu loh ya Aku tidak terlihat Aku tidak terlihat Oke kita harus Harus dari belakang Eh maaf Oke Gue bunuh dari belakang Tertusuk dia Oke Kita kesini kah Oh bukan Oh ke atas Siap Kita isi dulu energi kita Harus jongkok gak sih Sebenernya Wah Wah Wow Berbahaya juga ya Ini ada apa nih Nggak ada apa-apa Ini ada apa Ada scroll Ah skill point F1 Oh apa ini Oh I'm at the enemy guard and press R to mark him The location of market enemies will be visible at all time Oh Oke 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 Kayaknya ini buat nandain orang Terus kalo misalkan Udah gua tandain Walaupun ada objek kayak gitu Bakalan Keliatan deh Pencet R ya Oke Klik kiri Klik kanan Pencet R Oh udah Wow Udah selesai ternyata guys Tapi kita rank B anjir Yang chapter 1 gua ranknya S Oke 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 Yaudah guys Mungkin sampe sini aja guys Untuk arah game kali ini Dan misalkan kalo kalian suka dengan game ini Jangan lupa kasih like nya Dan juga subscribe untuk Kelanjutan dari game ini Dan juga game-game menarik yang lainnya Yang ada di channel gua Dan ya mungkin sampe sini aja Gua masih tertarik Dan akan terus scene game ini kayaknya Tanpa persetujuan kalian Karena gua masih penasaran Kedepannya bakalan dapet jurus apa lagi Atau ngapain lagi Gua gak tau Yaudah mungkin itu aja guys Gua Mr. Rokto undur diri Salam amatir Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya